dilakukan anak-anak yang putus sekolah, capek juga, paru-raju itu ya intinya ini mereka warga Semburejo yang langsung bergantung dengan GDSEP 22 ya inginnya diterima karena dia lewat jalur seleksi ternyata mereka tersisih kan jadi dia maunya dia diterima disini karena memang sekolah itu kan maunya lebih dekat gitu kan kalau tadi ada yang diterima gimana Pak? belum ada buktinya itu kan hanya pembicaraan mereka karena secara teori di sistem itu tidak akan mungkin terjadi kalau nilai tinggi pasti di atasnya ini juga ada di bawahnya Terima kasih.